Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ternyata isapan jempol belaka. Ketika wartawan Translifetif berkunjung ke sekolah SMP 8 Ngaras, kecamatan Ngaran Kabupaten Pesisir Barat, menemukan atap bolong pelapon jebol, bahkan terkesan tidak dirawat bahkan sekeliling halaman sekolah tersebut tumbuh rumput yang panjang-panjang, eronisnya lagi sang merah putih bendera kebangsaan Indonesia Raya tidak terpasang. Ketika wartawan mencoba mau menanyakan kepada kepala sekolah Rudiansyah melalui sambungan telep ternyata telep kepala sekolah tersebut tidak aktif. Ini lambang negara, tepatnya jam 11 WIB wartawan Translifestif mengunjungi sekolah tersebut. Keluarlah seorang guru perempuan saya langsung menanyakan kepala sekolah tersebut, kenapa bendera merah putih gak dipasang? Menjawab guru tersebut lupa apa entar dipasang, kata guru tersebut kepada awak media Translifestif, kepada dinas pendidikan untuk bisa memberikan teguran keras kepada kepala sekolah tersebut, terkait sekolah tersebut sama sekali tidak mengindahkan sang merah putih. Menasir Pesisir Barat melaporkan. Kenapa gak dipasang? Ada, Pak. Itu? Ada, Pak. Ini pasang. Oh, ya? Itu. Mencet tangkapan dari adik. Setiap sekolah wajib memasang bendera merah putih, ya? Saya wajib. Wajib, ya? Iya, betul. Mantap, Dek. Karena apa? Pernah sekolah di sini? Iya. Sekarang saya bertanya. Itu, Bu. SMP 8 ini, ya? Iya. SMP 8 ini gak masang bendera, adik. Menurut tangkapan, adik? Mencet tangkapan, adik. Selaku, insya Allah akan jadi mahasiswa ke depan akan lebih baik. Saya mau lebih baik dipasang. Makanya ya, pas saya sekolah itu, bendera-nya masih ada. Oh, sekarang gak ada pasang, Dek. Gak pernah dipasang itu. Tadi gak ada pasang. Bendera-nya banyak lho itu, Pak. Iya. Gak ada pasang sekarang. Menurut tangkapan, Adik? Sangat disayangkan, enggak? Sangat disayangkan, Pak. Sangat disayangkan, ya? Oh, iya. Terima kasih, Dek, ya? Terima kasih, Dek. Terima kasih.